KPU Kabupaten Serang, Banten telah menyelesaikan proses sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati Serang, Banten pada 5 November 2024 lalu. Usai melakukan proses sortir tersebut, Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhammad Nasehudin, mengatakan pihak yang menemukan adanya kekurangan surat suara yang dikirim oleh penyedia, di mana jumlah kebutuhan surat suara untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati Serang adalah sebanyak 1.257.591 lembar, namun yang terkirim baru tercatat 1.249.005 lembar atau masih kurang sebanyak 8.586 lembar surat suara. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan 118 lembar surat suara rusak serta surat suara yang tertukar dengan daerah lain. Ya kan yang dikirim di kita itu adalah DPT plus cadangan ya, 2% itu kan 1,2,2,5,8,7,1 plus cadangannya adalah 3,1,7,20, totalnya 1,2,5,7,5,9,1. Tapi, dan di box itu kan ada 260 box per boxnya itu atau per bus itu kan 6.000. Dan kita nggak yakin apapun itu sampai 6.000 atau nggak. Maka berdasarkan sortis kita atau penghitungan kita ternyata ada kekurangan kirim lah ya. Di samping kekurangan kirim, di samping juga ada ya SS daerah lain yang kira-kira terkirim kita yang ke-1.000. Jadi udah itu aja tuh, 1.005-8 aja itu ya kategori berarti punya kita, nggak terus, ya ditambah yang selisih-selisih.